Ini ada pesan-pesan buat teman-teman? Ya, kalau saya pribadi untuk usaha itu usahakan yang senang dengan hati kita, gitu. Apapun, ya. Apapun kalau hatinya sudah senang, semuanya akan bergolong sesuai dengan apa yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Bang Bulin. Hari ini saya ada di Jombang, ya, teman-teman. Ini adalah Mas Dedi. Dengan peternak muda yang sukses menurut saya. Jangan tujuh kali koloni, ya, tujuh koloni, ya, Mas Dedi. Ya, tujuh koloni setiap koloninya berisi kurang lebih 300 ekor, ya, teman-teman. Ini simak video ini sampai akhir, ya, teman-teman. Agar bisa memotivasi teman-teman juga yang mau berwirausaha atau berternak di belakang rumah seperti ini. Dukung juga channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan hitamkan loncengnya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis-tulis di kolom komentar, ya, teman-teman. Oke, Mas Dedi. Sudah berapa lama sih, Mas Dedi, peternak, peternak-peternak seperti ini, teman-teman? Saya berternak dari masa SMP, Mas, ya, SMP berorok dari Joga-joga untuk peternak sepulah ekor. Waktu itu masih belum sepenuhnya mengerti ilmunya, jadi saya peternak sepulah ekor dulu. Jadi, untuk teman-teman, kalau ingin berternak, jangan terlalu banyak dulu, ya, teman-teman. Kita ternak sepulah ekor dulu atau 15 ekor, kita paham dulu ilmunya. Jadi, seperti ini nanti akan berkembang sendiri, teman-teman. Untuk mencapai sekarang ini berapa? Tujuh koloni ya, Mas Dedi, ya? Tujuh kandang. Ya, tujuh kandang. Tujuh kandang, tujuh koloni, ya, teman-teman. Ini untuk omset langsung, omsetnya berapa, ya, Mas Dedi? Kita buat bulannya, kira-kira? Kalau bicara soal omset, itu kita paham dulu, manajemen yang. Jadi, kita akan perawatan ini, perawatan BOD, vitamin, agar bisa mencapai tujuan yang sesuai. Kalau kita pelajari itu, omsetnya akan dipegang-nya. Kita pahamnya dari etapa, kita paham kematian, kita paham kematiannya, supaya cekir, ya. Kalau paham kematiannya saja, kita paham saja perawatan BOD. kalau mungkin ada teman-teman yang daerah Jombang atau Mojokerto ini yang terinspirasi dari Mas Dadi ini mau belajar ini gimana Mas Udi saya melaksanakan bisa bekar pendapat ada wawasan, nama teman, malah enak lagi saya ya Pak untuk ilmu kita bagi-bagi ya kita terbuka itu berbicara masalah bibit dan penjualannya ya Mas Dadi itu penjualannya Alhamdulillah Mas Dadi ini ngambil dari saya teman-teman jadi saya antar dari rumah Mas Dadi Sari ke Jombang ini di mana ini Jombang jadi Sari Kecamatan Tembelang ya teman-teman jadi saya kalau ada yang mau pesen DOD ke saya saya juga Insya Allah saya bisa mengantar ke tempat teman-teman yang mau keternak ya teman-teman untuk penjualannya ini Mas Dadi ini penjualannya sekarang di daerah Tembelang sini jadi perhirunya di bulan November ini berapa ini? sekitar 22 sampai 23 22 sampai 23 per kilo itu dari 200 ekor itu berapa-berapa pintar kira-kira? berapa kilo kira-kira? di belanja 80 itu pertimbangan satu kali timbang itu biasanya 10 ekor berbobot kurang lebih 1,3 atau 1,4 1,4 sampai 1,5 1,4 1,5 lah teman-teman untuk harga sekarang ini kalau kita teruskan ini kira-kira dibobot 1,1 lah di harga 23 ini ya 1,1 itu untuk masuk di pakan dan bibit sudah 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 imbang ya teman-teman jadi selebihnya itu masuk di kita ya kita 3 on x 200 ekor ya seperti itu untuk penjualannya ke tetangga juga ya teman-teman iya melayani tetangga, teman, teman-teman itu mas rumah ya semuanya mas, kalau tepaskan biasanya ada tenggolak-tengolak dari luar-luar kota jadi kita bergantung lemasnya gimana lah tapi tetap kita timbang ya? timbang ya karena timbang kan lebih betah ya lebih tahu harga bahasa kita di pembeli juga lebih enak harga laba lah ya terus ini yang memotivasi ya yang memotivasi dulu awal pertenak itu dari siapa mas Hedi? kalau motivasi itu iya saya kebetulan kalau pertenak itu suka hari arti ya hari arti ya kalau motivasi, kalau semotivasi apapun orang lain memotivasi itu kalau kita nggak jalan iya percuma iya percuma nggak jalan iya percuma nggak jalan kalau misalkan saya memotivasi samian katakan tapi samian nggak suka-suka nggak senang ya percuma jadi nggak dari hati malah berantakan hal ini iya perantakan kalau saya senang juga kalau senang kan otomatis kita termotivasi bahasa tinggi iya untuk bicara lagi onset perbulan mestinya teman-teman bertanya onset perbulannya ya teman-teman untuk lapanya ini perhitungannya gimana mas Hedi? untuk lapanya kalau lapanya kita bisa panen 3-4 kali per bulan 3-4 kali perbulan teman-teman tergantung DOD yang satu minggu datang lagi jadi jarak DOD satu minggu ya? iya harus berputar gitu oh iya jadi perputaran satu bulan itu 4 kali jual 4 kali jual untuk satu perjualannya satu kali penjualannya? 200 ekor 200 ekor 200 ekor untuk 100 ekornya? per 100 ekor biasanya untung bersih untung bersih itu 800 800 itu sudah sudah kakak sudah perawatan DOD sudah kita ambil semuanya jadi kurang lebih 200 ekor kita menjual perbulan 4 kali berarti 800 ekor ya? iya jadi seratusnya lapanya tadi berapa? 800 ribu 800 ribu ya teman-teman per 100 ekor dengan 2 koloni 200 ekor per 1 koloni dengan penjualan 4 koloni perbulan teman-teman jadi untuk kandangnya ini memang besar ada 7 kandang ya mas ada 7 kandang ya teman-teman untuk mas jadi bisa memotivasi teman-teman yang lain yang mungkin mungkin mau mengawali berternak sendiri atau berwira usaha di rumah mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman ya kalau saya pribadi untuk usaha itu diusahakan yang senang dengan hoji kita gitu apapun ya apapun kalau hojinya sudah senang semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan jadi gak harus misalnya saya berusaha 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 tidak ternakang banyak banyak ngeluh kesan tapi kalau gak itu kita senang kan kita jalani dengan dengan mudah gitu iya kalau gak suka ya ya otomatis ada ada kerugian ada kematian ada ada kegagalan itu tapi kalau hatinya sudah senang kita bangkit lah ya teman-teman seperti itu semoga bisa memotivasi teman-teman yang mau berwirausaha ya teman-teman mohon maaf jika ada salah-salah kata sekian perbincangan dengan mas jadi ini peternak muda yang yang menurut saya sukses ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati